Unrivalet Medicine God Season 68 Bab 681 bertemu kenalan lama. Kedua belah pihak saat ini sedang dalam panasnya pertempuran di sana. Tapi sisi yang hanya memiliki 10 orang ditambah sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Setiap tubuh mereka mengalami luka serius. Terutama pemuda yang memimpin. Dia hampir tidak memiliki area yang tidak terluka di tubuhnya, praktis sudah dalam kondisi sekarat. Namun, tatapannya luar biasa sengit, dia sepertinya tidak mau mundur bahkan satu langkah pun. Momentum yang mengesankan ini menekan pihak lain. Sejenak, sebenarnya tidak ada yang berani melangkah maju. Serang bersama, bunuh dia untukku. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan sampai. Orang yang memimpin menderu. Pemuda itu sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tetapi pada saat ini, dia masih melepaskan pukulan dengan keras. Ledakan. Seniman bela diri transformasi laut di jajaran depan segera dihancurkan olehnya. Namun, ada lebih dari satu orang yang maju pada saat ini. Hanya untuk mendengar suara tebasan. Tubuh pemuda itu sebenarnya menderita beberapa luka lagi. Begitu pihak lain melihat bahwa itu berhasil, ujung pisau yang tak terhitung memotong ke arah pemuda itu. Ah, jangan, seorang gadis menjerit. Tepat pada saat ini, aura mengerikan melanda medan perang ini. Itu hanya untuk melihat angin sepoi-sepoi melewati. Seniman bela diri transformasi laut itu memegang pedang semua membeku di sana. Beberapa bila sudah terpotong tepat di depan wajah pemuda itu. Tapi saat ini, ujung pisau mereka tidak memiliki cara untuk maju satu inci pun. Karena mereka sudah menjadi orang mati. Dong dong dong. Hanya setelah beberapa nafas, orang-orang itu jatuh ke tanah satu demi satu, meskipun mereka sudah tidak bernafas beberapa saat yang lalu. Sementara saat itu, sosok perlahan muncul di samping pemuda itu, mengirim pil obat ke mulutnya. Lama tidak bertemu, Long Tang. Angka ini secara alami tidak lain adalah Ye Yuan. Sementara seniman bela diri transformasi alam yang kuat ini adalah Long Tang yang Ye Yuan tidak lihat untuk waktu yang lama. Sejak perubahan besar Domain Selatan dan Tranquil Cloud Sek diam-diam mengirim sekelompok jenius ke Domain Utara, Ye Yuan tidak pernah melihat Long Tang dan Nan Feng Ruoxing bibi dan keponakan lagi. Dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu mereka di sini hari ini. Gadis yang berteriak tadi adalah Nan Feng Xirou. Yang lain juga sebagian besar senior Tranquil Cloud Sek Ye Yuan di masa lalu. Luka Long Tang saat ini sangat parah. Dia sudah kehilangan kesadaran. Pasangan bibi dan keponakan Nan Feng Xirou menatap lekat-lekat pada sosok itu tetapi tidak berani mengidentifikasi satu sama lain. Orang di depan mereka ini terlalu kuat. Lawan yang mereka gunakan sekuat tenaga dan juga tidak bisa mengalahkan, orang ini di depan mata mereka benar-benar memusnahkan mereka semua dengan lambayan tangannya. Tapi wajah itu, profil itu, siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan. Ye Yuan tidak berubah. Itu hanya beberapa tahun karena tidak melihat ketidakdewasaan di wajah Ye Yuan memudar. Apa yang menggantikannya adalah kedewasaan. Dan mungkin. Sementara saat itu, Ye Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Sambil tersenyum hangat, dia berkata, Apa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Kalimat ini seperti merobohkan celah es, langsung menghancurkan seluruh permukaan es. Nanfeng Zero tiba-tiba menangis. Tiba-tiba menerkam pelukan Ye Yuan, dia terisak, Itu benar-benar kamu. Aku bahkan berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sniff, sniff. Tidak jauh, Nanfeng Ruoxing memiliki air mata mengalir di wajahnya juga. Bagaimana pemikirannya berbeda dari keponakan ini? Ye Yuan tahu bahwa bibi dan keponakan Nanfeng pasti mengalami banyak kesulitan dalam beberapa tahun ini, dan juga tidak berbicara. Dia hanya membiarkannya menangis dalam pelukannya. Baiklah, semuanya sudah berakhir, Ye Yuan menepuk Nanfeng Zero dengan ringan dan menghibur mereka. Setelah waktu yang lama, suara tangisan Nanfeng Zero akhirnya secara bertahap berhenti. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri dari menangis terseduh-seduh. Sementara pada saat ini, Long Tang juga perlahan bangun. Luka di tubuhnya juga jauh lebih baik. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia juga terlihat kaget. Dia sudah menyembunyikan tekad kematian tertentu sebelumnya. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan diselamatkan pada jam ke-11. Dan orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah Ye Yuan. Setelah obrolan ringan, kelompok orang menemukan ruang terbuka untuk duduk, dan Ye Yuan bertanya tentang Long Tang dan yang lainnya, mengenai situasi mereka beberapa tahun ini. Ternyata setelah mereka memasuki Domain Utara saat itu, itu tidak mulus. Mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menetap. Kemudian, karena mereka menyinggung vaksi Domain Utara, sesepu penatua transformasi alam yang bersama mereka juga menyerah untuk melindungi mundur mereka. Tidak ada pilihan, Long Tang dan yang lainnya hanya bisa menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Tapi untungnya, Long Tang memahami maksud sebenarnya. Kecepatan kebangkitannya sangat cepat, dan dia dengan cepat menjadi kelompok pemimpin rakyat ini. Mengalami cobaan berat di Domain Utara juga mempercepat pertumbuhan Long Tang lebih jauh. Long Tang yang sekarang, kekuatannya bahkan sudah mencapai transformasi laut tahap akhir. Itu juga tidak jauh dari menerobos ke alam Si Sol. Setelah itu, Long Tang membawa sekelompok rekan magang ke tempat yang sangat terpencil dan membangun kembali Tranquil Cloud Sec. Tetapi tempat mereka berada terlalu serius, sehingga informasi tidak dapat diakses. Mereka tidak mendengar tentang berita tentang sekte Tranquil Cloud Sec bergerak ke utara sama sekali. Setelah invasi besar-besaran Viers Gale World, tidak ada telur utuh di bawah sarang yang terbalik. Long Tang dan yang lainnya juga ikut tersapu. Mereka dibawa oleh fraksi terdekat dan bergabung dengan Endless Alliance sebelum tahu bahwa ternyata Ye Yuan sudah menjadi tembakan besar yang menggemparkan bumi di Domain Utara. Hanya saja, status kelompok orang mereka terlalu rendah. Ingin bersentuhan dengan Eselon Atas tidak mungkin. Tentu saja, itu juga sesuatu dari beberapa bulan yang lalu. Kami awalnya dikirim ke garis depan untuk menghentikan pasukan besar Viers Gale World. Tapi ketika kami hanya berjalan di tengah jalan, berita menyedihkan tiba-tiba datang dari sisi utara. Kota Wu Fang sebenarnya dikepung oleh sepuluh puncak besar Divine Traversing Realm Viers pakar Gale World, dan kota yang melindungi Grand Array telah ditembus. Kota Wu Fang dilanggar, dan Endless Alliance hancur. Apa, katamu Wu Fang City sebenarnya dilanggar? Wajah Ye Yuan memucat karena terkejut ketika dia mendengar itu, meraih lengan Long Tang saat dia bertanya. Iya. Sepuluh puncak Viers Gale World, Divine Traversing Realm, pakar langsung berteleportasi keluar kota Wu Fang tanpa tahu apa artinya, dan mereka bergandengan tangan untuk melanggar kota yang melindungi Grand Array. Apa, mungkinkah Anda memiliki beberapa teman lama dan kenalan di kota Wu Fang? Ekspresi Ye Yuan sangat suram. Jantungnya menyentuh dasar batu, dan jantungnya tiba-tiba kacau. Dia sudah lama meramalkan bahwa situasi dunia tanpa akhir sekarang mungkin tidak terlalu baik. Tetapi tidak berpikir bahwa itu benar-benar mengerikan sejauh itu. Kejutan merampok kota Wu Fang. Dunia Viers Gale, sekelompok orang ini, benar-benar memiliki metode yang muncul satu demi satu. Setelah Wu Fang City dilanggar, Endless Alliance langsung hancur. Ini juga akan sulit bagi seluruh dunia tanpa akhir untuk mengumpulkan pertahanan yang efektif. Dengan cara ini, sangat tidak mungkin untuk memiliki faksi besar untuk datang dan berurusan dengan pasukan hebat Viers Gale World. Kemudian seniman bela diri dunia tanpa akhir menjadi domba menunggu pembantaian satu per satu. Perang antara kedua dunia berkembang menjadi pembantaian satu sisi Viers Gale World. Jika dia datang terlambat, longtang kelompok orang mereka mungkin akan dibunuh dengan darah dingin juga. Tentu saja, semua ini bukan apa yang Ye Yuan pedulikan. Apa yang benar-benar diperhatikan Ye Yuan adalah bagaimana orang tuanya sekarang. Mereka berdua di kota Wu Fang. Kota dilanggar, mereka semua. Ye Yuan bahkan tidak berani berpikir. Jika orang tuanya benar-benar mengalami kecelakaan, Ye Yuan pasti akan mencabut tulang-tulang Zao Tianjin dan memperhalus jiwanya, dan membiarkannya tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa orang tuanya di kam utama dunia tanpa akhir harus menjadi yang paling aman. Siapa yang dapat berpikir bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, perubahan serius seperti itu akan benar-benar terjadi. Bagus, sangat bagus. Zao Tianjin, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Ye Yuan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia mendidih dengan niat membunuh. Bab 682 banding 682. Ye Yuan saat ini sangat gelisah. Niat membunuh di tubuhnya hampir kental kematerialisasi, membuat Long Tang dan yang lainnya hampir mati lemas. Sebuah kekuatan lembut dengan ringan membungkus mereka di dalam. Baru saat itulah Long Tang dan yang lainnya mengendur, tetapi mereka masih terengah-engah. Orang tua dan kakek Ye Yuan semua berada di kota Wufang. Mereka adalah kerabat dekatnya. Perjalanannya hanya memakan waktu setengah tahun, tapi aku tidak berharap bahwa dunia tanpa akhir sebenarnya ditempati tanpa bertahan selama setengah tahun. Suara yang terdengar menyenangkan ditransmisikan. Justru Yue Mengli Sejak pertama kali mereka melihat Yue Mengli, bibi dan keponakan Nan Feng sudah terkejut membawanya menjadi peri dengan penampilan dan wataknya, dengan perasaan malu pada inferioritas mereka sendiri. Beberapa tahun tidak bertemu dengannya, mereka tidak berharap bahwa sahabat cantik seperti Dewi itu benar-benar akan muncul di sekitar Ye Yuan. Kesulitan dan inferioritas kompleks di hati bibi dan keponakan Nan Feng benar-benar tidak dapat membuat orang tahu tentang hal itu. Antara mereka dan Ye Yuan seperti dua garis silang, terpisah lebih jauh. Tapi saat ini, mereka juga sedang tidak ingin cemburu. Mendengar kata-kata Yue Mengli, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan orang tua Ye Yuan. Apakah kalian punya berita kota Wufang? Kota Wufang telah mengumpulkan para ahli puncak di seluruh dunia tanpa akhir. Bahkan jika kota itu dilanggar, juga mustahil bagi seluruh pasukan untuk dihancurkan, kan? Ye Yuan bertanya dengan hatinya dipenuhi harapan. Saat itu, kota Wufang telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika sepuluh kekuatan besar Fiers Gale World mengepung itu, tidak mungkin untuk mengumpulkan semua orang juga. Namun, jawaban Long Tang mengecewakan Ye Yuan. Ini, saya hanya mendengar bahwa kota Wufang mengalami kekalahan telak dan banyak pembangkit tenaga listrik meninggal. Adapun apa yang sebenarnya terjadi di kota itu, saya tidak tahu. Ye Yuan menghela nafas ringan. Meskipun dia tahu bahwa Long Tang tidak mungkin mengetahui beberapa informasi penting, dia masih berpegang pada jejak harapan untuk kesempatan. Ye Yuan menutup matanya tetapi diam-diam masuk ke jantung seperti monolit jantung. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan sedang memikirkan strategi. Tentu saja tidak ada yang berani mengganggunya. Yang lain menahan nafas, takut mengganggu pikiran Ye Yuan. Tak lama, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata kepada semua orang, aku akan membantai jalan menuju kota Wufang. Siapa di antara kalian semua yang mau ikut dengan saya? Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang terpana, dengan perasaan terbakar dengan kemarahan yang benar. Dunia tanpa akhir saat ini suram dan tak bernyawa dan sudah diperbatasan kehancuran. Bahkan jika beberapa orang memiliki kemauan, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk mengatur perlawanan yang efektif sama sekali. Ye Yuan hanya mengatakan kalimat sederhana, tapi itu diisi dengan kepercayaan diri dan kekuatan yang kuat, langsung menginfeksi Long Tang. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Sekelompok hewan ini membunuh banyak orang kita. Bahkan jika aku mati, aku juga harus menyeret beberapa orang bersamaku. Long Tang mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata. Hari-hari ini, Long Tang dan rekan-rekan magang ini telah bertahan pada napas terakhir mereka sepanjang waktu, menghabiskannya dengan terlalu menyedihkan. Bahkan jika dia mencurahkan hati dan jiwanya, masih ada lebih dari setengah dari rekan magang yang hilang. Menyaksikan rekan-rekan magangnya mati di depannya satu per satu, kebencian Long Tang terhadap seniman bela diri dunia Fierce Gale juga telah mencapai puncaknya. Tetapi kekuatannya terlalu lemah dan bahkan tidak bisa membangkitkan satu gelombang pun. Ini membuatnya sangat sedih juga. Sekarang dengan Ye Yuan memimpin, bahkan jika itu bukan siapa-siapa yang maju, dia juga sangat bersedia. Karena prestasinya hari ini semua diberikan oleh Ye Yuan. Senior Apprentice Brother Ye, kami semua bersedia mengikuti Anda. Ya, Senior Apprentice Brother Ye, kamu Master Sekte Awan Sunyi kami sekarang. Jika kamu mengatakan untuk menuju ke timur, kita benar-benar tidak akan menuju ke barat. Senior Apprentice Brother Ye, kami siap membantu Anda. Kata-kata Ye Yuan segera mendapatkan tanggapan mantan sekutu ini. Dunia ganas Fierce menjerumuskan orang-orang ke kedalaman penderitaan. Masing-masing dan semua seniman bela diri dunia yang tak berujung semuanya merasa seperti mereka telah mengalaminya secara pribadi. Kebencian sesama murid ini terhadap dunia Fierce Gale tidak lain adalah kebencian Long Tang. Selain itu, mereka memiliki rasa identitas yang sangat kuat dengan Ye Yuan. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan mengangkat tangannya untuk menyerukan aksi, mereka langsung setuju tanpa ragu. Dalam keadaan seperti ini, mereka terlalu membutuhkan seseorang untuk memimpin situasi keseluruhan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Baik, karena itu masalahnya, mari kita mendirikan spanduk Tranquil Cloud Sec T sekali lagi. Biarkan dunia ganas orang-orang itu tahu kehebatan Tranquil Cloud Sec kami. Jika berbicara tentang vaksimana Ye Yuan memiliki indera identitas yang terkuat, itu tidak lain adalah Tranquil Cloud Sec. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak mendirikan spanduk kota Wufang, tetapi memimpin sekelompok rekan magang yang kekuatannya tidak kuat untuk meningkatkan serangan balasan. Hiduplah Sekte Awan Tenang. Hiduplah Sekte Awan Tenang. Meskipun rekan-rekan magang ini telah mengalami kesulitan, mereka masih memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte tersebut. Membangun kembali Sekte pada saat ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Setelah kegembiraan, Long Tang berkata, Ye Yuan, karena kita akan membangun kembali Tranquil Cloud Sec, pilihan orang untuk Master Sekte ini adalah Anda. Long Tang mengatakan ini segera mendapat persetujuan rekan magang. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Bagaimana dengan ini, saya sementara akan mengambil posisi Master Sekte. Kami akan berangkat ke Wufang City sambil menanyakan tentang berita Tranquil Cloud Sec pada saat yang sama. Di masa depan, ketika Sekte Master Luo kembali, posisi Master Sekte ini lebih baik baginya untuk mengambil. Karena kota Wufang sudah dilanggar, Tranquil Cloud Sec yang dibangun kembali belum lama ini mungkin juga akan sulit untuk dihindarkan. Ye Yuan hanya bisa berdoa di dalam hatinya saat ini agar teman-teman magang di masa lalu bisa aman dan sehat. Selama mereka tidak mati, dia percaya bahwa mereka pasti akan datang untuk mencari perlindungan ketika mereka mendengar berita tentang Tranquil Cloud Sec. Termasuk kota Wufang dan vaksi-vaksi ketiga Sekte, mereka semua tahu bahwa hubungannya dengan Tranquil Cloud Sec tidak dangkal. Begitu reputasi Tranquil Cloud Sec baru menumpuk, pusat kekuatan dunia tanpa akhir pasti akan datang untuk bergabung segera. Pada saat itu, tetesan air akan menyatu menjadi lautan tanpa batas. Hasil semacam ini juga dianggap membangun kembali setelah rusak. Long Tang menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Tuan Sekte Master, aku ingin tahu apa langkah pertama kita seharusnya. Meskipun kita semua memiliki keinginan untuk membunuh musuh, kita tidak dapat membantu bahwa kekuatan kita masih terlalu lemah. Long Tang adalah orang yang sangat tenang dan tidak kehilangan kepalanya dengan kembalinya Ye Yuan. Ye Yuan hanyalah seorang individu, tetapi seniman bela di Rivers Gale World berjumlah ratusan juta. Tidak peduli sekuat apa dia, itu juga tidak mungkin untuk membunuh semua seniman bela di Rivers Gale World. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Langkah pertama adalah secara alami untuk meningkatkan kekuatan kita. Long Tang, saya melihat bahwa Anda hanya selangkah lagi dari alam laut jiwa. Saya punya beberapa pil obat di sini. Anda meminumnya dan membagikannya kepada sesama magang dan berusaha menerobos sesegera mungkin. Ye King, kau datang dan lindungi aku. Aku juga akan memasuki pengasingan tertutup selama dua hari. Oke tidak masalah, kata Ye King. Ye Yuan mengambil beberapa pil obat dan menyerahkannya ke Long Tang. Kemudian pikirannya bergerak, dan dia memasuki pagoda surga raya. Tindakan ini secara alami membangkitkan gelombang keheranan. Setelah Yue Mengli menjelaskan, semua orang mengatur pikiran mereka dengan nyaman. Tapi juga entah kenapa memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan pada Ye Yuan. Cara Ye Yuan selamanya tidak pernah habis. Ye Yuan membangun ruang pemurnian pil di Fast Heaven Pagoda untuk menyediakan penggunaan kultifasi Ren Dong dan Xiao Ruyan. Setelah Ye Yuan memasuki pagoda Fast Heaven, dia langsung menuju ke ruang penyempurnaan pil. Dengan santai melambaikan tangannya, sejumlah besar obat-obatan roh muncul. Dia bukan sepatu yang bagus. Sebelum keluar dari daerah iblis terlarang dewa kali ini, ia telah memeras sejumlah besar obat-obatan roh dari klan Harimau dan klan Rok. Saat ini, kekuatannya masih agak lemah. Dia berencana untuk memperbaiki sejumlah pil obat dan langsung bergegas ke puncak laut jiwa tingkat 9. Selain itu, menggunakan permata kekacauan terakhir kali, masih ada 2 per 3 dari waktu yang tidak digunakan. Ye Yuan bisa saja memanfaatkan periode waktu ini untuk menerobos bidang kultifasi dalam satu pukulan. Bab 683 Dua hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Ini segera menimbulkan kegemparan. Magang senior brother Sek Master, Anda. Anda benar-benar menggunakan dua hari untuk menembus dua batasan kecil. Terlalu tak terbayangkan. Dari saat pertama magang senior, Sekte Master Sekte memasuki Sekte, dia terus menciptakan mukjizat. Poin ini belum berubah sampai sekarang juga. Kecepatan kultifasi ini terlalu menantang surga. Aku masih ingat ketika senior apprentice brother Sekte Master memasuki Sekte, dia hanya alam kondensasi roh. Sudah berapa lama, dia sebenarnya hanya setengah langkah dari alam traversing surgawi. Kecepatan kultifasi Ye Yuan tidak bisa diukur dengan menggunakan akal sehat. Segera setelah dia memasuki tranquil cloud sek, dia telah menjadi target iri para murid magang selama ini. Pada awalnya, masih ada orang yang merasa tidak yakin dengan kebangkitannya yang dominan. Tetapi kemudian, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tidak yakin. Terutama setelah kompetisi Sekte besar, sudah tidak ada orang yang bisa menggantikan Ye Yuan, posisi Sekte ini dari bakat terkuat. Bakatnya, tak seorang pun di seluruh dunia tanpa akhir bisa mengungguli, apalagi tranquil cloud sekte kecil. Sekarang pada saat ini, rekan-rekan magang ini hanya memiliki napas kekaguman yang tersisa. Ye Yuan menemukan Long Tang dan bertanya, saat ini, kekuatan Fierce Gail World mana yang paling dekat dengan kita? Uh, lupakan orang-orang di bawah alam traversing suci. Menghancurkan mereka juga tidak terlalu berguna. Long Tang sedikit terkejut. Merenung sejenak, ia berkata, jika di atas alam melintasi surgawi, pengaruh terdekat seharusnya adalah Sekte Langit Terkemuka 10.000 mil jauhnya. Pusat Kekuatan Alam melintasi surgawi tingkat 3 berasal dari dunia ganas beberapa waktu lalu dan secara langsung membunuh yang terkemuka Nenek Moyang Sky Sekte. Saya mendengar bahwa tindakan orang ini sangat kejam. Nenek Moyang lama Sky Sekte meninggal dengan sangat menyedihkan. Sedikit niat dingin melintas di mata Ye Yuan. Dia menganggup dan berkata, baiklah, ini dia. Mulai dari hari ini, Ye Yuan memulai operasi pembalasan gila. Suatu hari kemudian, dia membasmi bahwa Pusat Kekuatan Vierce Gale World di Eminence Sky Sekte dan secara langsung memajang kepalanya di depan umum, tergantung di luar gerbang. Semua seniman bela di Rivierce Gale World di Eminence Sky Sekte terbunuh. Tidak ada yang tersisa. Lima hari kemudian, Dear Cry City 10.000 mil jauhnya dari Eminence Sky Sekte mengalami serangan. Semua seniman bela di Rivierce Gale World meninggal. Sebuah pembangkit tenaga listrik rilem tingkat traversing kelima tingkat 1 dimusnahkan. Sepuluh hari kemudian, Ying Feng City, Che Lei Sekte, dan Winfian Sekte dihancurkan pada saat yang sama. Beberapa Vierce Gale World di Fine Traversing Rilem seniman bela diri terbunuh. Satu demi satu, berita tentang pasukan Vierce Gale World yang dihancurkan menyebar, dengan sangat cepat mengkhawatirkan seluruh dunia tanpa akhir. Ketika para seniman bela diri dunia tanpa akhir dunia yang tersebar di seluruh negeri mendengar berita ini, mereka semua sangat terdorong dan semua bertanya seperti apa kekuatan yang muncul di surga dengan menantang dan melakukan serangan balik terhadap Vierce Gale World. Benar-benar melelahkan. Sejak Vierce Gale World menyerbu, aku hanya mendengar Crimson Light City mendapatkan kemenangan penuh sementara yang lainnya semua adalah berita buruk. Belakangan, bahkan sarang lama kita digerebek oleh orang-orang. Sederhananya membuat bapamu tertekan sampai Max. Sekarang, kekuatan ini yang tiba-tiba muncul sebenarnya menghancurkan begitu banyak kekuatan dunia Vierce Gale dalam satu nafas dan akhirnya mengeluarkan kekuatan dunia tanpa akhir saya. Ya, dunia Vierce Gale menyerbu begitu lama, berita yang didengar lebih serius daripada yang terakhir. Aku bahkan merasa bahwa hidup tidak memiliki arti lagi. Juga, tidak tahu pengaruh mana yang melakukannya. Benar-benar melampiaskan kemarahan seseorang. Pernah dengar itu dilakukan oleh sekte yang disebut Tranquil Cloud Sek. Tapi sejak kapan ada sekte yang begitu kuat di dunia tanpa akhir kita? Kita harus tahu bahwa di antara kekuatan-kekuatan yang dihancurkan, bahkan ada tingkat ke-6 Divine Traversing Realm eksistensi. Ingin menghancurkan pengaruh seperti itu setidaknya juga membutuhkan pembangkit tenaga Realm Traversing Realm tahap akhir untuk dapat mencapai, kan? Tranquil Cloud Sek. Aku tidak pernah mendengar mereka sebelumnya. Tapi karena mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri, kita secara alami harus pergi dan bergabung dengan mereka. Hanya kita, beberapa orang ini, begitu kita bertemu dengan pasukan besar dunia Ganas Fierce Gale World, kita tidak akan bahkan sudah cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Apa yang kamu katakan itu benar? Dunia tanpa akhir kita saat ini adalah tumpukan pasir yang lepas dan sangat membutuhkan pahlawan asli untuk keluar dan menyatukan semua orang. Pergi, ayo pergi dan bergabung dengan mereka. Dalam sebuah faksi kecil, dua pemimpin saat ini sedang mendiskusikan tentang melemparkan nasib mereka dengan Tranquil Cloud Sek. Dan pemandangan ini saat ini terjadi di semua sudut bagian selatan domain utara. Sekte awan tenang ini seperti sepotong jerami terakhir yang akan ditenggelamkan seseorang ke dalam air, memberi mereka secerca harapan terakhir. Meskipun harapan ini sangat tipis, tanpa keraguan, ini jauh lebih kuat daripada mengundurkan diri sampai mati. Sejenak, banyak pasukan besar dan kecil berkumpul di Dear Cry City. Ini adalah benteng yang Ye Yuan pilih. Kota ini sangat besar dan dapat menampung banyak seniman bela diri. Selain itu, semua jenis sumber daya sangat berlimpah. Seniman bela diri dunia fierce gail belum bisa menikmati dan langsung dilenyapkan oleh Ye Yuan. Dalam waktu setengah bulan, seratus ribu seniman bela diri berkumpul di sini. Pada hari ini, pasukan besar berkumpul di Dear Cry City. Pasukan ini memiliki sekitar 30 ribu orang. Ini adalah salah satu pasukan paling masif yang saat ini mengumpulkan Dear Cry City di antara pasukan. Kekuatan ini, bahkan di zaman yang kacau balau, juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Hey, kalian adalah apapun yang dilakukan orang-orang Tranquil Cloud Sek, kan? Sebut Master Sekte Anda untuk saya. Saya ingin bertemu dengannya, kata orang yang memegang kemudi dengan sangat angkuh. Orang yang menerimanya adalah Long Tang. Long Tang saat ini juga telah menerobos ke alam laut jiwa dengan bantuan pil obat yeyuan. Kekuatan orang ini di depan matanya sangat kuat, dia sudah berada di puncak nin level Sol C. Kekuatan seperti itu, membawa pasukan kolosal seperti itu, jelas juga tidak mudah untuk berurusan dengan orang-orang. Tapi sikapnya masih membuat Long Tang sangat tidak senang. Datang ke Dear Cry City, seseorang harus mematuhi aturan Dear Cry City. Magang Senior Brother Sek Master adalah pemimpin Dear Cry City. Bagaimana bisa ada logika bergerak untuk menerima Anda? Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus secara alami pergi ke pintunya untuk meminta audiensi. Long Tang mengerutkan kening dan berkata, Long Tang punya alasan yang cukup untuk bangga sekarang. Kekuatan-kekuatan yeyuan jauh melampaui imajinasinya. Dia awalnya berpikir bahwa yeyuan mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik di Fine Traversing Realm tingkat menengah sudah sangat baik. Siapa yang tahu bahwa kekuatannya luar biasa tangguh? Terlepas dari seberapa kuat-kekuatan Fiers Gale World, dia dan beberapa rekannya yang maju sendirian membantai musuh secara langsung, tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka, rekan-rekan magang ini, sebenarnya hanya mendukung para pemain di samping dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan. Tidak ada pilihan, kekuatan mereka terlalu lemah. Long Tang jelas bahwa jika tidak karena berada di sekte yang sama, yeyuan bahkan tidak akan cenderung untuk memberi mereka pandangan. Yeyuan saat ini sudah menjadi sosok dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Tapi itu juga tepat karena Long Tang dan mereka semua, rekan-rekan magang ini, merasa sangat bangga. Karena bahkan sampai sekarang, yeyuan masih mengakui bahwa ia adalah anggota sekte awan tenang. Yo, tidakkah kamu melihat berapa banyak orang yang kita bawa ke sini? Jangan berpikir bahwa kalian memberantas beberapa pasukan sangat mengesankan. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga Divine Traversing Realm di antara kita, orang-orang ini, kita telah membunuh perantara tingkat pembangkit tenaga Divine Traversing Realm sebelumnya. Dalam hal kekuatan, kami juga tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan master sekte sekolah Anda. Apa yang salah dengan membuatnya datang menemui saya? Kata pria berotot itu dengan jijik. Mata Long Tang menyipit. Jelas, dia tidak percaya kata-kata orang ini. Sebuah pembangkit tenaga Divine Traversing Realm tahap tengah yang mengadopsi strategi tabrak lari sudah cukup untuk memusnahkan puluhan ribu pasukan ini. Orang ini bahkan tidak membuat draft sebelum dia menyombongkan diri. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, Cusi, setengah tahun tidak melihat, Anda benar-benar menjadi lebih sombong. Bab 684 banding 684. Pria berotot ini adalah Cusi yang sudah tidak terlihat selama setengah tahun. Dan puluhan ribu orang yang dibawanya ke sini secara alami adalah sekelompok seniman bela diri Ye Yuan yang diselamatkan dari Crimson Light City saat itu. Hanya saja angkanya tampaknya telah berkurang jauh. Dewa ini sombong, jadi, apa? Cusi menoleh saat dia berkata dengan arogan pada saat yang sama. Tapi ketika dia menoleh, kata, apa? Dua, diucapkan dengan gemetar. Momen sebelumnya, dia masih harimau yang kuat dan agung. Detik berikutnya, ia menjadi kucing yang sakit-sakitan, dia mengerut hingga meks. Dewa, Tuan Ye Yuan, hahaha, mengapa kamu? Kamu, mengapa kamu muncul di sini? Cusi tergagap, lidahnya gemulai saat dia berbicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak ingin melihat saya? Sekarang saya datang, mengapa Anda pikir saya muncul di sini? Cusi berkeringat deras, sepasang matanya berputar diam-diam. Jelas, dia ingin menemukan alasan untuk menyikatnya. Bang! Cusi langsung dikirim terbang oleh seseorang. Siapa yang bisa jika bukan Su Changzi? Su Changzi memberi hormat pada Ye Yuan dan berkata, Aku memperingatkan orang ini untuk tidak sombong dulu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Hanya saja kita tidak pernah berpikir bahwa sekte awan tenang yang ketenarannya naik dengan cepat baru-baru ini sebenarnya dipimpin oleh Tuan Ye Yuan. Ketika Ye Yuan melihat teman-teman lama datang untuk bergabung, dia juga sangat senang dan berkata sambil tersenyum, Saya datang dari dunia fana dan memasuki sekte awan yang tenang. Sekarang kami telah memperbarui upaya kami setelah gagal, saya tentu harus membawa spanduk sekte saya. Cusi mereka semua adalah pembudidaya keliling saat itu. Mereka hanya tahu bahwa latar belakang Ye Yuan sangat kuat, tetapi tidak tahu sama sekali bahwa dia sebenarnya berasal dari sekte kecil biasa-biasa saja. Karakteristik khusus dari Tranquil Cloud Sekte ini, hanya yang eselon puncak atas di domain utara yang tahu. Hahaha, Tuan Ye Yuan, kami saudara benar-benar merindukanmu sampai mati. Periode waktu ini, kita tidak bisa tidur di malam hari, mengkhawatirkanmu hari demi hari. Tapi jangan berharap bahwa Anda benar-benar terwujud tiba-tiba dan menjadi pemilik Dear Cry City ini. Cusi berlari dengan patuh, menebal wajahnya dan berkata, Zucangzi memarahi sambil tertawa, Aku sudah lama mengatakan bahwa Lord Ye Yuan adalah orang yang diberkati. Bagaimana kekuatan kutukan bisa membuat dia bingung? Cusi mengatupkan bibirnya dan berkata, Tidak ada yang tahu siapa yang mengepel dan menghela nafas di tengah malam, berdoa ke surga agar Tuan Ye Yuan aman dan sehat. Scrum, kamu baru saja menegur yang mulia. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Zucangzi berkata dengan raungan marah. Aku, aku. Cusi menatap tajam ke arah Zucangzi, menyalakannya karena menggosok hidungnya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia merasa sangat hangat. Meskipun pria berotot ini tidak sopan, perhatian mereka terhadapnya adalah tulus. Meskipun asal usul orang-orang ini rendah, mereka sangat menghargai kode persaudaraan. Orang-orang semacam ini bisa menumpahkan darah mereka dan menyerahkan nyawa mereka untuk Anda dan sama sekali tidak akan menghianati. Ye Yuan berkata sambil tertawa, lupakan saja, lupakan saja, orang yang bodoh bisa dimaafkan. Sebaliknya, kalian, mengapa hanya sedikit orang yang tersisa? Sebelum datang, Ye Yuan sudah melihat bahwa pasukan besar ini hanya berjumlah kurang dari 30 ribu. Dibandingkan dengan saat itu, itu kurang dari setengahnya. Ekspresi Cusi redup, dan dia terdiam. Zucangzi menghela nafas juga dan menceritakan pertemuan semua orang setelah berpisah dari Ye Yuan. Ternyata setelah Ye Yuan pergi saat itu, Qin Yan, Guo Tao Kun, dan yang lainnya menemani Tuan Kota Su Hu dan kembali ke Kota Hu Fama Sama. Mereka ingin membawa Cusi mereka semua, para seniman bela diri ini, kembali bersama pada waktu itu, tetapi Cusi dan yang lainnya tidak bersedia. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya keliling dan terbiasa dengan kebebasan dan tanpa disiplin, dan tidak terbiasa dengan kehidupan yang terkendali. Karenanya, mereka tidak bepergian bersama. Berbicara secara logis, orang-orang ini pada awalnya hanya beberapa pembudidaya keliling yang tidak mengenal satu sama lain. Tapi apa yang membuat Cusi trio terkejut adalah bahwa puluhan ribu seniman bela diri ini, sebagian besar orang benar-benar memilih untuk tinggal. Hanya sebagian kecil orang yang memilih untuk pergi. Akhirnya, sekitar 50 ribu orang memilih untuk tetap tinggal, sementara mereka memilih Cusi trio untuk menjadi komandan. Tujuan orang-orang ini sangat sederhana, kehidupan mereka diberikan oleh Ye Yuan, di masa depan, mereka akan mengikuti perintah Ye Yuan. Selain itu, Ye Yuan pergi sendiri dan dikejar oleh lokomotif Divine Traversing Realm. Masing-masing dari mereka semua khawatir dan harus menunggu kabar kembalinya Ye Yuan dengan selamat. Oleh karena itu, orang-orang ini membentuk tim perang gerilya yang berspesialisasi dalam mempersulit keadaan bagi pasukan hebat Viers Gale World. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa pasukan besar yang dikirim oleh aliansi tanpa akhir hampir dialihkan di semua lini, sementara tim perang gerilya ini mencetak kemenangan demi kemenangan, membantai banyak seniman bela diri Viers Gale World yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Cusi, mereka bertiga, selektif dalam serangan mereka juga. Tempat dengan pembangkit tenaga Realm Traversing Realm, mereka benar-benar tidak berani pergi. Kecuali, keberadaan mereka pada akhirnya masih menarik perhatian Ecelon atas Viers Gale World. Setelah kota Wufang dilanggar, dunia Viers Gale akhirnya berhasil mengirim keluar pembangkit tenaga Realm Traversing Realm untuk menangkap dan membunuh pembangkit tenaga Realm Traversing Realm dunia yang tak berujung tanpa menahan diri. Dan untuk menghadapi Cusi, pasukan besar mereka, Viers Gale World benar-benar mengirim kekuatan besar Viers Gale World Divine Traversing maju. Akibatnya, kedua pihak melakukan pembunuhan brutal. Kecuali, bahwa pembangkit tenaga Divine Traversing Realm tidak pernah bisa bermimpi bahwa kekuatan tempur tentara besar ini sebenarnya sangat tangguh. Dia jatuh ke lautan manusia dan sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, setelah Cusi mereka semua membayar harga 20 ribu korban, mereka membunuh pusat kekuatan traverse tingkat surgawi tingkat 4 ini. Hasil pertempuran ini adalah apa yang Cusi dan yang lainnya tidak harapkan sama sekali. Bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa pelatihan yang diberikan Ye Yuan pada mereka benar-benar akan menghasilkan efek yang luar biasa. Untuk membuat pasukan besar yang bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga Realm Traversing Realm membunuh pembangkit tenaga Realm tingkat traverse divine. Tapi setelah ini, trio Cusi juga menyadari masalah. Itu adalah bahwa waktu berikutnya sama sekali tidak akan seberuntung itu. Jika Fierce Gale World mengirim pembangkit tenaga Divine Traversing Realm tahap akhir lagi, mereka masih tidak akan luput dari hasil dari seluruh pasukan yang dihancurkan. Tepat pada saat ini, mereka mendengar berita tentang Tranquil Cloudsack dengan gila memusnahkan pasukan Fierce Gale World. Trio Cusi memikirkannya dan memutuskan untuk mencari perlindungan dengan Tranquil Cloudsack. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa Tranquil Cloudsack ini sebenarnya didirikan oleh Ye Yuan seorang diri. Dan Cusi mengakui bahwa mereka telah membunuh pembangkit tenaga listrik Divine Traversing Realm tahap tengah sebelumnya, sehingga mereka ingin menurunkan sekte awan tenang turun satu tingkat untuk melindungi kemerdekaan mereka sendiri. Siapa yang tahu bahwa Cusi membuat kesalahan besar untuk dirinya sendiri dan hampir menyinggung Ye Yuan? Oh, benar, Tuan Ye Yuan, penunjukkan pasukan besar kita ini, sebut saja kamu tentara keluarga. Tzu Changxi menambahkan. Ye Yuan juga agak terkejut ketika dia mendengar pertemuan mereka dalam setengah tahun ini. Sepertinya pertumbuhan pasukan besar ini masih di luar harapannya. Waktu setengah tahun ini, Cusi mereka semua mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan antara hidup dan mati juga membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Sekarang, Trio Cusi benar-benar menerobos ke puncak min level Sol Si Sudah, hanya ada satu langkah lagi yang harus diambil untuk menerobos ke alam traversing surgawi. Karena kalian semua datang, tetap di sini kalau begitu. Tapi kekuatanmu masih sedikit lemah. Aku akan memperbaiki beberapa pil obat untuk kalian dua hari ini untuk membantu kalian semua menerobos ke alam traversing suci. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, selama Anda menerobos ke alam traversing divine, kekuatan Anda akan melonjak secara substansial. Bahkan pembangkit tenaga divine traversing tahap akhir mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan, kata Yeyuan. Orang-orang yang datang untuk mencari perlindungan beberapa hari ini banyak. Tetapi mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tidak banyak. Cusi dan yang lainnya, penampilan mereka akhirnya menambahkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk Yeyuan. Bab 685 Tuanku, apakah, apakah Anda benar-benar nyata? Cusi segera berkata dengan gelisah setelah mendengar kata-kata Yeyuan. Kiansi yang diam sepanjang waktu di samping juga menjadi gelisah saat ini. Obat pil yang disuling Yeyuan, mereka semua saksikan dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Mereka memiliki efek hasil langsung. Saat itu, Yeyuan mengatakan bahwa dia tidak bisa memperbaiki pil obat untuk penggunaannya. Tapi sekarang, Yeyuan akan menghabiskan waktu untuk memperbaiki pil obat ini. Yeyuan berkata dengan setengah tersenyum, Kapan aku bercanda dengan kalian semua sebelumnya? Ketika tiga orang melihat senyum Yeyuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mereka tidak dapat membantu secara otomatis mengingat skenario Yeyuan yang melemparkan mereka ke dalam formasi Asura Tripromet. Awalnya mereka berpikir bahwa itu hanya pelatihan sederhana satu kali, tetapi mereka tidak berharap bahwa pelatihan ini benar-benar merenggut nyawa. Tiga orang menundukkan kepala mereka ke tanah dan berkata dengan penuh syukur, Terima kasih banyak, yang mulia. Tentara keluarga Ye akan mengikuti yang mulia sampai mati. Yeyuan mengangguk dan menerimanya dengan tenang. Menjelang kedatangan pasukan keluarga Ye, Yeyuan masih merasa cukup lega. Untuk ingin merebut kembali dunia tanpa akhir, kekuatan Yeyuan saja jelas tidak memadai. Bahkan jika dia sudah tak terkalahkan di dunia tanpa akhir, ada terlalu banyak orang di dunia fierce gail. Jika dia membantai semua jalan, dia mungkin harus membunuh selama beberapa dekade juga. Yeyuan mendirikan Spanduk Tranquil Cloud Sekte adalah untuk mengumpulkan seniman bela diri dunia tak berujung yang tersebar ini. Tentu saja, jika orang-orang kota Wufang bisa mendengar berita itu dan mencari jalan keluar, itu yang terbaik. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Wufang pada hari itu, di mana orang-orang di kota Wufang pergi, juga merupakan misteri bagi Yeyuan saat ini. Tapi sekarang, agar Yeyuan pergi mencari orang tuanya, di mana dia harus pergi mencari di antara lautan wajah. Yeyuan membangkitkan keributan yang begitu besar, tujuan utama masih demi menarik perhatian tembakan besar fierce gail world, untuk membuat mereka menempatkan upaya utama mereka padanya. Terlebih lagi, untuk menanyakan tentang berita orang tuanya, jelas lebih efektif untuk mendapatkannya dari pihak lain. Dengan partisipasi Ye Family Army, keributan Dear Cry City sangat meningkat sekaligus. Yeyuan juga menemukan dengan senang hati bahwa Cusi benar-benar mahir dalam bidang kepemimpinan. Setelah seniman bela diri yang datang ke Dear Cry City semakin bertambah, manajemen menjadi masalah besar. Seseorang harus mengakui bahwa Yeyuan tidak terlalu ahli dalam bidang ini. Sebaliknya, setelah Cusi mereka semua bergabung dan mengambil inisiatif untuk melayani sebagai penjaga kota, mereka hanya menggunakan waktu beberapa hari untuk menundukkan para seniman bela diri itu menjadi taat. Menuju situasi seperti ini, Yeyuan secara alami senang melihatnya terjadi. Selanjutnya, tentara keluarga Ye dibentuk untuk waktu yang lama, mereka juga membangun sistem intelijen lengkap. Oleh karena itu, Yeyuan membiarkan Cusi memperluas antenanya dan bertanya tentang Wu Fang City dan berita Tranquil Cloudsec. Yeyuan juga bertanya dari Cusi tentang berita kota Wu Fang sebelumnya. Tapi sayangnya, mereka juga terlalu jauh dari kota Wu Fang dan juga tidak terlalu jelas. Mengatur semuanya dengan benar, Yeyuan hanya berencana berbaris pasukan ke utara ketika Cusi memperoleh intel. Sebuah pembangkit tenaga Divine Traversing tingkat ke-8 dari Vierce Gale World memimpin lebih dari 10 pembangkit tenaga Divine Traversing Realm dan 1 juta tentara besar yang kuat dan datang menuju Deer Cry City dalam kontingen yang perkasa. Tuanku, tentara besar Vierce Gale World sedang mengancam kali ini. Haruskah kita, untuk sementara menghindari tombak? Cusi bertanya dengan penuh tanya. Sebenarnya, Cusi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat kekuatan Yeyuan saat ini juga sekarang. Tapi seperti apa konsep level ke-8 Divine Traversing? Dia sangat jelas. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara para raksasa dunia tanpa akhir di masa lalu juga cukup untuk masuk delapan besar. Apalagi bahwa ada lebih dari 20 pembangkit tenaga Divine Traversing Realm yang menyertainya. Sebaliknya, sisi Deer Cry City selain dari kekuatan individu Yeyuan menjadi tak terduga, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik yang layak. Sementara Cusi, beberapa dari mereka, juga baru saja menerobos ke alam Traversing Divine. Untuk membuat mereka berurusan dengan 20 lebih dari pembangkit tenaga listrik Divine Traversing Realm dalam sekali jalan masih agak terlalu kuat. Tapi Yeyuan berkata dengan dingin, serahkan semua pembangkit tenaga Realm Traversing Divine kepada saya. Yang lain, bisakah kalian menangani mereka atau tidak? His, Cusi menarik nafas dingin ketika dia mendengar. Melihat Zuchangzi dan Kianshi lagi, wajah mereka berdua agak terkejut. Satu orang bersiap-siap dengan 20 lebih dari pusat-pusat kekuatan Divine Traversing Realm. Di antara mereka masih memiliki lokomotif Divine Traversing tingkat ke-8. Bukankah ini sedikit berlebihan? Ragu-ragu sejenak, Cusi mengertakkan gigi dan membenturkan dadanya, berkata, bagaimana kita bisa membiarkan yang mulia mengambil begitu banyak kekuatan sendirian. Meskipun kita saudara kurang kekuatan, kita masih bisa mencapai garis penyerbuan musuh. Mereka pembangkit tenaga Divine Traversing Realm, serahkan mereka ke pasukan keluarga Yey. Meskipun Cusi biasanya memiliki sikap sinis terhadap kehidupan, begitu dia menjadi serius, dia masih memiliki sikap yang cukup mengesankan. Namun makna dalam kata-katanya juga sangat jelas. Itu sedang bersiap untuk menimbun kehidupan manusia. 20 atas pembangkit tenaga Realm Traversing Realm. Jelas tidak semua akan menjadi tahap awal Divine Traversing Realm. Ada pasti ada beberapa yang berada di tahap Divine Traversing Realm atau bahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir. Untuk membuat pasukan keluarga Yey pergi dan menangani orang-orang ini memang agak dibuat-buat. Seniman bela diri traverse tingkat surgawi keempat menyanyiakan 20 ribu seniman bela diri tentara keluarga Yey. Kekuatan seorang ahli Divine Traversing Realm tidak perlu dikatakan. Zhu Changzi juga berkata, Ya, tuanku. Anda mengatakan ini hanya menamparkan wajah kami. Kehidupan tentara keluarga Yey diberikan oleh yang mulia. Kami tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawa kami jika perlu. Tianzi tidak berbicara, tetapi penampilannya yang tegas menunjukkan segalanya. Tapi Yeyuan tertawa ketika melihat situasi dan berkata, Apa yang masing-masing dari kalian terburu-buru untuk mencari malapetaka? Huhu, hanya tingkat surgawi melintasi surgawi. Bagaimana layaknya kalian semua menggunakan hidupmu untuk menekannya? Apakah hidupmu begitu tidak berharga? Petik dua, petik dua. Zhu Xi dan keduanya juga terdiam. Mengabaikan tingkat kedelapan Divine Traversing begitu ringan, hanya Lord Yeyuan yang berani berbicara seperti ini. Tapi kata-kata Yeyuan menghangatkan hati mereka. Arti dalam kata-kata Yeyuan adalah bahwa kehidupan mereka bahkan lebih berharga daripada kehidupan pembangkit tenaga listrik tingkat kedelapan surgawi melintasi. Setidaknya dalam hati Tuan Yeyuan, dia merasakan hal ini. Memang benar bahwa hidup mereka diberikan oleh Yeyuan, tetapi Yeyuan tidak menggunakan mereka sebagai makanan meriam, tetapi memperlakukan mereka sebagai saudara. Dia lebih suka menyerang dirinya sendiri daripada memperlakukan nyawa saudara-saudaranya sebagai lelucon. Cusi dan keduanya diam-diam memutuskan dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka mati, mereka juga tidak akan membiarkan Lord Yeyuan menderita sedikitpun kerusakan. Yeyuan memandangi mereka sedikit dan berkata dengan dingin, baiklah, jangan punya ekspresi seperti ini. Sejuta tentara besar yang kuat juga tidak begitu mudah untuk berurusan dengan mereka. Masing-masing dan kalian masing-masing harus berjuang untuk saya. Karena kalian memanggil pasukan hebat ini Ye Family Army, jangan membawa malu di wajahku. Cusi kaget dalam hati ketika dia mendengar. Meluruskan kedua kakinya, dia mengepalkan giginya dan berkata, Tuanku, yakinlah, kami akan membiarkan Anda melihat kali ini kekuatan keluarga Ye Family yang Anda bangun secara pribadi. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku akan memeriksanya. Beberapa hari ini, bagaimana yang lain berlatih di dalam formasi Asura Tripronget? Saat Cusi mendengar, dia segera mengerutu, Tuanku, bukan karena aku mengeluh tentang mereka, tetapi orang-orang ini membuat kemajuan terlalu sedikit. Tingkat korban mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Pada akhirnya, siapa yang tahu berapa banyak yang akan dibiarkan. Mereka sudah berlatih selama setengah bulan dan hanya melatih 10 ribu lebih orang. Beberapa hari ini, Yeyuan menyiapkan formasi Tri Cabang Asura lagi untuk melatih para awak beraneka ragam. Tetapi melihat sekarang, efeknya tidak terlalu baik. Bab 686 banding 686. Namun, ini juga dalam harapan Yeyuan. Saat itu, efek pengeboran Yeyuan menjadi bagus di Crimson Light City adalah karena semua orang berada dalam situasi tanpa harapan. Sekarang setelah Yeyuan mengamankan bagian yang sangat luas, ada cukup banyak orang yang benar-benar datang untuk mencari perlindungan dengan mentalitas puas untuk mempertahankan kedaulatan atas bagian dari negara itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada efek semacam itu? Yeyuan menganggupkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, berusahalah. Bagi mereka yang duduk menunggu untuk mati, tidak apa-apa membiarkan mereka juga. Tentara bergantung pada kualitas, bukan kuantitas. Baik tuanku. Beberapa hari kemudian, pasukan besar kedua alam saling berhadapan di luar batas lingkup pengaruh Tranquil Cloud Sec yang baru. Sisi dunia sengit Gale penuh sesak. Sejauh mata memandang, itu semua adalah seniman bela diri Vierce Gale World. Sebaliknya, sisi Tranquil Cloud Sec hanya memiliki beberapa puluh ribu orang, tampak seperti perahu kecil di hamparan air yang luas, sangat lemah. Pasukan hebat Vierce Gale World tertib, menampilkan kekuatan dan kemegahan. Sekali lihat dan jelas mereka terlatih. Sementara sisi dunia tanpa akhir, masing-masing dari mereka sangat disiplin dan riang, dengan penampilan lesu, agak seperti sekelompok awak beraneka ragam. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dunia tanpa akhir sepertinya tidak memiliki peluang untuk menang juga. Dalam pasukan hebat Vierce Gale World, ada orang di depan yang memiliki rambut panjang dan dada lebar, anggun dan tenang. Itu tidak lain adalah kepala keluarga-keluarga Vierce Gale World Sui, Sui Hongfei. Ketika dia melihat Ye Yuan di kam pihak lawan, matanya tanpa sadar berbalik niat. Aku tidak berpikir bahwa yang disebut Tranquil Cloud Sec yang pusat perhatiannya saat ini sedang mekar baru-baru ini benar-benar dihasut oleh bocah ini. Sui Hongfei berkata agak terkejut. Komandan sebenarnya tahu bocah ini. Di belakang Sui Hongfei, Lokomotive Divine Traversing tingkat 7 berkata dengan terkejut. Sui Hongfei menganggup dan berkata, Jika saya tunjukkan, Anda tentu akan sadar juga. Bocah ini adalah bahwa Ye Yuan yang mendatangkan malapetaka di ibu kota hari itu juga. Ketika ia berhadapan dengan yang mulia, harga ke-7, saya telah mengamatinya dari jauh sebelumnya. Tidak berpikir bahwa hanya beberapa tahun tidak melihat, bocah ini sebenarnya telah mencapai puncak Sol Si Rilem. Ini sebenarnya bocah ini. Dulu ketika dia menghabiskan harga ke-7, dia hanya-hanya Crystal Formation Rilem. Sudah berapa lama, dia benar-benar dibudidayakan untuk memuncak ke Sol Si Rilem. Seru pembangkit tenaga Rilem Traversing Rilem Sok. N, bakat bocah ini benar-benar menantang surga. Selain itu, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Menurut intel kami, meskipun bocah ini hanya puncak alam jiwa laut, ia memiliki setidaknya kekuatan untuk membunuh Dewa Traversing tahap menengah divine. Kata Sui Hongfei. Menuju kekuatan tempur Ye Yuan, Sui Hongfei tidak terlalu terkejut. Dengan bakat Ye Yuan, jika dia tidak bisa melewati batas untuk bertarung, itu tidak masuk akal. Tapi Sui Hongfei juga tidak terlalu suka. Meskipun dia hanya Traversing tingkat surgawi ke-8, dia masih memiliki Origin Spirit Nine Transformations, tingkat kartu truth unik ini. Untuk benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, dia bahkan lebih kuat dari puncak ke-9 tingkat surgawi Traversing. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan laut jiwa tingkat 9, itu juga akan terlalu memalukan. N, jadi bagaimana jika dia bisa melintasi batas untuk bertarung? Di depan komandan dan pasukan kita yang hebat, semuanya runtuh pada serangan pertama. Kali ini, kita telah mengirim semua elit kita. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan ini puluhan ribu orang, itu hanya akan menjadi lelucon. Kata bawahan dengan pandangan menghina. Sue Hongfei membelai jenggotnya dan tersenyum ketika berkata, apa yang kamu katakan itu benar? Ngomong-ngomong, Ye Yuan ini juga dianggap sangat membantu kami. Sungguh, ingin tidur siang bahkan ada yang mengirim bantal. Selama kita memusnahkan mereka semua dalam pertarungan ini, mungkin tidak akan ada orang lain yang berani melompat-lompat di dunia tanpa akhir. N, reputasi bocah ini sangat terkenal. Tidak mengira dia juga bodoh. Dengan potensinya, dengan tepat menemukan tempat dan memasuki retret dan beberapa tahun lagi, dia akan dapat naik ke alam surgawi apa hubungan dunia tanpa akhir dengan dia. Lagi pula, pasukan besar kita menekan perbatasan kali ini. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia juga harus menghindari ujung tombak dan perlahan menemukan solusi. Mungkin-mungkin masih ada harapan. Sekarang, dia benar-benar memilih untuk memukul batu dengan telur. Benar-benar bodoh sampai batas maksimal. Sue Hongfei berkata sambil tertawa, kamu tidak memandang rendah bocah ini. Dia kemungkinan besar memiliki cara melarikan diri karena dia berani bertarung dengan kita secara langsung. Sebentar lagi, aku akan menghadapinya. Kamu membawa alam melintasi surgawi lainnya bersama-sama dan langsung menyerbu. Tidak peduli skema atau intrik apa yang dia miliki, di depan kekuatan absolut, itu juga tidak berguna. Ya, komandan. Selesai berbicara, sosok Sue Hongfei bergerak saat dia terbang keluar. Ye Yuan melihat situasinya, terbang juga, menghadap Sue Hongfei dari kejauhan. Ye Yuan, kamu orang yang berbakat. Apakah kamu masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini sampai sekarang? Mengapa kamu tidak meninggalkan kegelapan untuk cahaya sekarang dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian hari ini? Sue Hongfei berkata dengan dingin, membawa sikap merendahkan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu. Tidak ada ide hidup atau mati berbicara tentang pria di depannya ini, kan? Kamu tahu saya. Ye Yuan agak terkejut dengan dia bisa memanggil namanya dengan mudah. Dalam kesannya, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pada hari itu kamu memiliki pertempuran hebat dengan yang mulia, harga ketujuh, aku menyaksikan pertarungan jauh di sela-sela, kata Sue Hongfei sambil tersenyum. Ye Yuan tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar itu. Dia melihat Sue Hongfei membuat komentar sembrono tentang penampilannya dengan orang lain sekarang. Jelas, dia mengenalinya. Sepertinya masih ada cukup banyak orang yang mengamatinya dibayang-bayang hari itu di ibu kota. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti situasinya. Dia kemudian berkata, Orang tua, aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Kamu dapat memilih untuk meninggalkan kegelapan demi cahaya. Jangan membantu orang jahat melanggengkan perbuatan jahat lagi. Hari-hari Zhao Tianjin sudah dinomori dan tidak bisa melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Suara Ye Yuan sangat keras, menyebar secara langsung. Satu juta tentara hebat yang kuat di Fierce Gale World segera mengeluarkan ledakan tawa yang memekatkan telinga ketika mereka mendengar kalimat Ye Yuan ini. Dalam pandangan mereka, otak Ye Yuan hanya manja dan tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Orang seperti itu sebenarnya bisa menjadi panglima juga. Hahaha, dia membuat kita meninggalkan kegelapan demi cahaya. Hahaha, aku hampir mati tawa. Untuk membuat sejuta tentara yang kuat menyerah pada puluhan ribu orang. Apakah orang ini yakin otaknya baik-baik saja? Kalian, lihat pasukan hebat mereka. Hanya beberapa traverse surgawi tingkat pertama yang buruk benar-benar berani menyemburkan omong kosong liar. Aku benar-benar mengagumi keberaniannya. Pembangkit tenaga alam traverse dunia surgawi Gale dunia Gale itu semua menyeringai dari telinga ke telinga. Sebelum pertempuran besar, memiliki sedikit lelucon semacam ini juga agak melegakan. Sebenarnya, bukan hanya mereka tetapi bahkan cuci mereka semua juga merasa malu. Meskipun dia memiliki banyak kepercayaan pada Ye Yuan, dia serius tidak bisa menebak apa jenis Ye Yuan bisa digunakan untuk memenangkan perang hebat antara dua dunia ini. Bahkan jika Ye Yuan bisa menghabisi penyihir ke delapan tingkat pihak lain, itu adalah kekalahan dengan kemenangan. Jika orang lain ditukar untuk berdiri di depan formasi, cuci akan lama membawa pasukan besarnya untuk melarikan diri. Hanya Ye Yuan yang bisa membuatnya berdiri dengan kokoh. Sue Hongfei secara alami hanya memperlakukannya sebagai lelucon untuk mendengarkan juga. Dia berkata kepada Ye Yuan dengan terkekeh, kamu juga melihat reaksi semua orang. Tapi apakah kamu melihat ekspresi dari para seniman bela diri di belakang kamu yang melihat kematian dengan tenang di wajahnya? Sepertinya pasukan agungmu sendiri tidak memiliki harapan. Di dalam kamu juga. Ye Yuan tidak keberatan dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu memilih untuk menolak dengan keras kepala sampai akhir. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena itu masalahnya, maka itu tidak bisa disalahkan pada saya. Sue Hongfei tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu memiliki Origin Spirit Nine Transformations. Tetapi bahkan jika Origin Spirit Nine Transformations kamu lebih kuat, itu juga tidak dapat menembus belenggu Sol Sirilam. Sementara saya, Ledakan Aura Sue Hongfei meletus tiba-tiba, momentumnya yang mengesankan melonjak ke arah awan. Di bawah tatapan semua orang, itu benar-benar menembus-menembus ke puncak ke sembilan tingkat surgawi traversing. Bab 687 Ternyata kamu itu kepala keluarga Sue apapun. Mengenai Sue Hongfei yang tahu bagaimana menggunakan transformasi asal semangat sembilan, Ye Yuan merasakan sedikit kejutan, mengungkapkan ekspresi untuk memahami secara tiba-tiba. Tentu saja, dia tidak akan keberatan peningkatan kekuatan Sue Hongfei terlalu banyak. Tapi ekspresi kaget Ye Yuan disalahartikan oleh Sue Hongfei sebagai panik. Huhu, baru sadar sekarang iya. Sudah terlambat, Sue Hongfei terlihat seperti semuanya terkendali. Ye Yuan berkata tanpa daya, apakah sudah terlambat? Kenapa aku tidak merasa begitu? Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang merasa baik tentang diri mereka sendiri. Sue Hongfei berkata dengan senyum dingin, baiklah, cukup mengoceh. Apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta pada trik Anda? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya ketika dia mendengar itu dan berkata, saya lupa bahwa Zhao Chenggan kata orang itu sebelumnya, Anda hanya bisa bertahan selama satu jam menggunakan Origin Spirit 9 Transformations. Namun Huhu, ini bahkan tidak akan memakan waktu satu jam. Saat dia mengatakan ini, Aura Ye Yuan meletus tiba-tiba, dan menggunakan Origin Spirit 9 Transformations pada saat yang sama. Segera, auranya menembus setengah langkah Divine Traversing. Setengah langkah Divine Traversing, kan? Mungkin kamu masih tidak mengetahui perbedaan antara puncak Divine Level Traversing tingkat 9 dan setengah langkah Divine Traversing, kan? Lupakan saja, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Saat dia berkata, Sue Hongfei menjentikan lengan bajunya dengan megah dan berteriak dengan suara yang kuat dan agung, Serang aku. Tinggalkan, tidak ada apa-apa di belakang. Biaya. Biaya. Untuk sesaat, seruan-seruan sejuta tentara hebat Viers Gale World yang kuat meningkat satu demi satu, berderap menuju Chusi, mereka semua. 20 lebih dari para ahli Rilem Traversing Divine berbaris berturut-turut dan masuk terlebih dahulu. 20 orang yang bergandengan tangan ini benar-benar serangan yang tak tertahankan. Namun, tepat pada saat ini, dua sosok, satu biru dan satu putih, tiba-tiba muncul di tengah medan perang, menghadapi serangan Viers Gale World secara langsung. Yang satu ini biru, figur putih secara alami Ye King dan Yue Mengli. Jutaan tentara hebat yang menggoncang bumi di mata orang lain tidak jauh berbeda dari semut di mata kedua orang ini. Itu hanya untuk melihat keduanya menepuk dua telapak tangan dengan ringan, dibungkus dengan energi yang sangat besar saat berputar menuju pasukan besar Viers Gale World. Ledakan. 20 orang di atas pembangkit tenaga Rilem Traversing Rilem langsung dibunuh tanpa mengeluarkan jeritan menyedihkan. Dan kekuatan sisa kekuatan telapak tangan pasangan itu belum berkurang, meledak langsung ke pasukan besar. Sejenak, tangisan tragis naik satu demi satu. Tidak diketahui juga berapa banyak nyawa yang hilang di bawah kedua telapak tangan ini. Sue Hongfei hanya berencana untuk bergerak untuk berurusan dengan Ye Yuan. Melihat adegan ini, matanya tidak bisa membantu menjadi piring lebar. Adegan ini terlalu mengejutkan. Dengan lambayan tangan, 20 di atas lokomotif Divine Traversing Rilem berubah menjadi abu. Seberapa kuat kekuatan yang dibutuhkan ini? Mereka adalah pembangkit tenaga Rilem Traversing Rilem. Eksistensi terkuat di dunia tanpa akhir. Di antara mereka, bahkan ada dua Traverse Divine Level ke-7, dan 7 hingga 8 Power Houses Alam Traversing Tahap Tengah Divine. Bahkan jika dia berhadapan dengan dirinya sendiri, dalam keadaan tidak menggunakan Origin Spirit 9 Transformations, itu juga sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Kedua orang itu membantai mereka begitu saja. Untuk apa kau masih linglung? Giliranmu untuk tampil, melihat Cu Si dan yang lainnya dalam kesurupan, Ye Yuan mengingatkan mereka. Ah, oh oh, baiklah. Ekspresi Cu Si persis sama dengan Sue Hongfei, mulut terbuka lebar, menatap adegan ini dengan tidak percaya. Semua linglung untuk apa? Serang bersama ayahmu ini dan hancurkan sekelompok hewan ini sampai mati. Bunuh. Cu Si berteriak dengan penuh semangat dan memimpin untuk menerkam ke arah pasukan besar Fiers Gale World. Zhu Chang Si dan Qian Si memiliki pikiran mereka terhubung sejak lama dan mengikuti di belakang. Dengan ketiga orang ini bergerak, yang lain juga pulih kembali. Puluhan ribu orang didakwa ke arah pasukan hebat Fiers Gale World dalam kontingen yang perkasa. Mengatakan bahwa itu adalah kontingen yang hebat, Sebenarnya, itu bahkan tidak mencapai fraksi pihak lain. Di depan sejuta pasukan hebat yang kuat, jumlah kepala mereka masih sedikit sekali. Hanya saja pada saat ini, momentum yang mengesankan dari puluhan ribu orang ini benar-benar melampaui jutaan tentara besar yang kuat. Serangan Ye King dan Yue Mengli membuat takut pasukan besar Fiers Gale World. Saat kedua belah pihak bersentuhan, itu menjadi pembantaian sepihak. Cusi mereka semua, orang-orang ini bisa dikatakan sudah veteran dari seratus pertempuran. Kerjasama mereka satu sama lain sudah diam-diam sejauh yang membuat rambut orang berdiri. 30 ribu orang yang dia bawa ini benar-benar bahkan lebih kuat dari 300 ribu, bahkan 500 ribu pasukan hebat yang kuat. Pengaturan waktu, geografi, dan kondisi manusia semuanya mendukung pasukan besar Tranquil Cloud Sek. Bagaimana mungkin mereka tidak menang? Sebaliknya, setelah satu serangan Ye King dan Yue Mengli, mereka sudah kehilangan minat untuk menyerang sekali lagi dan mundur ke satu sisi dengan sangat hati-hati. Ini juga Ye Yuan sengaja diinstruksikan sebelumnya. Mereka hanya perlu mengambil tindakan sekali dan menyerahkan sisanya kepadanya dan pasukan besar Tranquil Cloud Sek. Ditindas untuk waktu yang lama, dunia tanpa akhir membutuhkan kemenangan besar untuk membangkitkan semangat. Dan kemenangan bertarung dengan tangan mereka sendiri melawan melalui tangan orang lain, perasaan seperti itu benar-benar berbeda. Selain itu, seorang master yang tak terkalahkan membutuhkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk marah. Satu juta tentara besar yang kuat di Fierce Gale World tidak diragukan lagi adalah batu asahan terbaik. Kelompok Trio Chusi sudah menerobos ke alam Traversing Suci awalnya. Setelah kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran, itu seperti memasuki tempat di mana tidak ada yang membuat perlawanan. Tempat-tempat yang mereka lewati seperti belalang yang lewat, bahkan unggas dan anjing tidak selamat. Meskipun yang lain tidak mencapai level mereka, mereka juga sangat tajam. Hanya kelompok yang dilatih yang paling baru sedikit yang tampak sedikit tegang. Namun momentum mereka yang mengesankan sudah dipacu. Meskipun ada korban, mereka juga menaungi lawan mereka. Moral pasukan sudah hilang. Jutaan tentara besar yang kuat dengan sangat cepat runtuh, berteriak untuk melarikan diri ke utara. Siapa yang berminat melanjutkan pertempuran? Dengan ini, tren penurunan tentara besar Fierce Gale World bahkan lebih dari pemulihan. Pertempuran hebat yang awalnya memiliki perbedaan kekuatan yang besar menjadi pembantaian sepihak. Ketika Sue Hongfei melihat adegan ini, dia bahkan berpikir untuk mati. Momen sebelumnya, dia masih puas dengan keberhasilannya sendiri dan berpikir bahwa dia adalah seekor gajah, dan bahwa melangkah ke Tranquil Cloud Sek, semut ini, sampai mati, semudah meniup debu. Namun hanya dalam sekejap, kedua belah pihak beralih. Bagaimana bisa Sue Hongfei masih dalam mood untuk bertarung dengan Ye Yuan? Melepaskan energinya, dia ingin melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Ye Yuan? Dia belum bergerak, dan jalannya terputus oleh Ye Yuan. Karena ini adalah pertarungan, kamu harus penuh perhatian. Kamu akan menderita kerugian besar dengan pikiranmu disibukkan dengan hal-hal lain. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Sue Hongfei berkedip tak menentu. Sambil menggertakkan giginya, dia tiba-tiba meraum, Starfire Abla Zing Prairi. Pergilah ke neraka. Langkah ini, Ye Yuan pernah alami sebelumnya dari putranya, Sue Zai He. Namun, ketika Sue Hongfei melepaskannya pada saat ini, kekuatannya tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Sue Hongfei memampatkan api esensi di dalam tubuhnya hingga ekstrim, lalu tiba-tiba meledakkannya. Itu cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik di bawah Nin Level Divine Traversing. Tapi sayangnya, Ye Yuan setengah langkah Realm Traversing Divine sekarang. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Ye Yuan sudah memanfaatkan langkah ini sejauh penguasaan. Melepaskan dengan setengah langkah kekuatan Divine Traversing, itu benar-benar menyebarkan Prairi Starfire Ablazing Starfire Sue Hongfei ke segala arah secara instan. Bang! Pukulan ini menabrak tubuh Sue Hongfei. Pembangkit tenaga puncak tingkat ke-9 Divine Traversing puncak sebenarnya tidak bisa bertahan satu langkah di bawah tangan Ye Yuan. Sue Hongfei yang menerima pukulan ini sudah terluka parah. Ye Yuan melayang lembut di sampingnya dan menyeringai padanya. Sebuah serangan jiwa surgawi yang tak tertandingi sombong tiba-tiba menyerang ke arah lautan kesadaran Sue Hongfei. Seni Pencarian Jiwa Ye Yuan merobek lautan kesadaran Sue Hongfei secara tirani, ingin melakukan pencarian jiwa pada Sue Hongfei. Tapi saat itu, Sue Hongfei tiba-tiba berteriak, aku tidak tahu apa maksud penulisnya. Cukup untuk membunuh siapapun di bawah Divine Level Traversing ke-9 tapi Ye Yuan setengah langkah Divine Traversing. Bahkan jika saya menafsirkannya sebagai kesalahan ketik dan membasmi siapapun di bawah laut kesembilan tingkat jiwa, tidak masuk akal karena Sue Hongfei adalah puncak kesembilan tingkat surgawi melintasi, dan ia harus dapat dengan mudah membunuh siapapun tingkat ke-6 dan di bawahnya. Hanya, R, ikut saja, Kai. Bab 688 banding 688. Ekspresi Ye Yuan berubah dan langsung menarik kembali rasa surgawinya. Sue Hongfei menangis sedih, lalu kakinya menjadi kaku dan tidak bergerak lagi. Jelas, Sue Hongfei sudah lebih mati daripada mati. Saat itu barusan, Ye Yuan ingin menggunakan seni pencarian jiwa di Sue Hongfei, tetapi jiwa surgawi Sue Hongfei mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Setelah itu, roh surgawinya langsung mendarat. Jika bukan karena Ye Yuan mundur tepat waktu, dia mungkin akan terpengaruh juga. Ye Yuan, ada apa? Ye King dan Yue Mengli juga mendeteksi keanehan Ye Yuan dan maju untuk bertanya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya awalnya ingin mencari jiwanya, ingin melihat apakah ada informasi tentang orang tua saya. Saya tidak berharap bahwa roh surgawinya memiliki batasan yang ditempatkan oleh orang-orang. Saat saya mengeksekusi seni pencarian jiwa, itu segera memicu pembatasan, dan jiwanya hancur. Yue Mengli sedikit terkejut ketika dia berkata, kekuatan orang ini benar-benar milik keberadaan puncak di alam bawah. Bagaimana dia bisa dengan sukarela membuat orang meletakkan batasan seperti itu? Disintegrasi jiwa tidak mampu memasuki siklus alami samsara. Bahkan jika hanya ada secerca harapan untuk bertahan hidup, seniman bela diri itu juga tidak mungkin bersedia membuat orang meletakkan batasan seperti itu. Selain itu, kekuatan Sue Hongfei bahkan lebih kuat dari traversing setingkat ke-9 biasa. Siapa yang bisa memaksanya melakukan pembatasan seperti ini? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya memiliki batasan yang ditempatkan oleh orang-orang dalam keadaan di mana dia tidak menyadarinya. Metode semacam ini sangat rahasia. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Yue Mengli mau tak mau terkejut ketika dia mendengar itu, untuk dapat menempatkan batasan pada jiwa surgawi dari level ke-8 Divine Traversing, bahkan Zhao Tianyin juga tidak bisa mencapai itu, kan? Ye Yuan menganggup dan diam-diam mengakui dugaan Yue Mengli. Meskipun Zhao Tianyin adalah pembangkit tenaga Rilem tanpa batas, untuk ingin menempatkan pembatasan seperti itu pada jiwa surgawi Sue Hongfei tanpa suara, itu tidak bisa dilakukan. Heh, sepertinya eselon atas Fierce Gale World ini kemungkinan besar dikendalikan oleh orang-orang di belakang layar sejak lama. Jika dugaan saya benar, Zhao Tianyin juga hanyalah bidak catur, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Ini, Zhao Tianyin adalah seniman bela diri Rilem tanpa batas. Jika bahkan dia dikendalikan, Yue Mengli sangat kagum dengan dugaan Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata, masalah ini mungkin tidak bisa menghilangkan hubungan dengan alam surgawi. Hanya saja, tidak tahu kekuatan apa yang dimanipulasi di belakang, dan juga tujuan macam apa yang ada. Orang-orang ini membangkitkan begitu banyak hal dalam alam bawah, apa yang mereka idamkan mungkin sangat besar. Sepertinya beberapa tahun ini, alam surgawi juga tidak setenang itu. Tahun-tahun selama Ye Yuan kehidupan sebelumnya berada di alam surgawi, berbagai kekuatan top pada dasarnya semua dalam keadaan seimbang. Bahkan jika ada bentrokan sesekali, itu juga hanya beberapa masalah kecil. Penghancuran balai pengobatan raja kemungkinan adalah hal paling sensasional yang terjadi beberapa tahun ini di alam surgawi. Namun, ada orang yang menghasut perang antara dua dunia dan mengumpulkan kekuatan optimis. Apa yang mereka mengingini mungkin tidak kecil. Ye Yuan menduga bahwa insiden seperti itu terjadi antara Fierce Gale World dan Endless World sepertinya bukan pengecualian. Di dunia kecil lainnya, mungkin ada juga cukup banyak insiden seperti itu yang terjadi. Tetapi bahkan jika dia memiliki beberapa dugaan, Ye Yuan juga kuat dalam kemauan, hanya kekurangan kekuatan saat ini. Kekuatannya sudah secara kasar mencapai puncak di alam bawah. Tetapi ketika ditempatkan di alam surgawi, itu baru permulaan. Masih banyak yang harus dilakukan. Tiga hari kemudian, pertempuran besar itu berakhir. Cusi memimpin pasukan besar Tranquil Cloudsec dan mengejar jarak 10.000 mil, menghilangkan hampir setengah dari seniman bela di Rivierce Gale World. Saat seorang penguasa marah, mayat-mayat melayang 10.000 mil. Ye Yuan saat ini sudah menjadi penguasa dunia yang tak berujung yang tak ada habisnya. Melalui pertempuran ini, ketenaran Tranquil Cloudsec-te meledak di seluruh dunia tanpa akhir, segera menyebar ke seluruh dunia tanpa akhir. Sepenuhnya memusnahkan 20 lebih dari pusat kekuatan dunia surgawi Traverse Vierce Gale World. Mengalahkan sejuta tentara hebat dunia yang hebat dengan kekuatan 40.000 tentara. Siapa lagi di dunia tanpa akhir yang bisa menciptakan eksploitasi militer yang begitu hebat selain dari Ye Yuan. Dan seperti yang Ye Yuan harapkan, melalui kampanye ini, kepercayaan seniman bela diri dunia yang tak berujung didirikan sekali lagi. Kekuatan besar dan kecil di mana-mana muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Pasukan ini melakukan serangan balasan hirup pikuk di Vierce Gale World. Untuk beberapa waktu, dunia tanpa akhir menjadi medan pertempuran di mana-mana. Tentu saja, pertempuran ini membuat reputasi Tranquil Cloudsec semakin melambung. Kekuatan dan pembudidaya keliling yang datang untuk bergabung dengan Tranquil Cloudsec terlalu banyak untuk dihitung. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan urusan duniawi ini. Ada secara alami orang-orang seperti Chusi yang harus mereka semua pergi dan kelola. Dear Cry City ini hanyalah tempat tinggal sementara. Pikiran Ye Yuan masih ditempatkan di kota Wufang. Memulihkan diri selama beberapa hari, Ye Yuan memberi perintah agar tentara berangkat dan langsung menuju kota Wufang. Malam sebelum pasukan bergerak, bulan bersinar dengan beberapa bintang. Ye Yuan saat ini menikmati ini sulit didapat dengan damai. Ye Yuan, kamu tidak perlu khawatir. Paman dan Bibi, mereka adalah orang baik yang akan diberkati oleh surga. Mereka akan baik-baik saja. Yue Mengli adalah gadis yang cerdas. Meskipun Ye Yuan tidak menunjukkannya selama beberapa hari ini, dia tahu bahwa hati dalam hati Ye Yuan terus-menerus gelisah. Jika bukan karena ini, dengan disposisi Ye Yuan, dia tidak akan membiarkan Chusi mereka semua begitu berat terhadap tentara besar dunia Ganas Fiers juga. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berkata, aku diam-diam bersumpah dalam hati sebelumnya, untuk tidak membiarkan kerabatku menderita bahaya lagi. Namun, pada akhirnya aku masih belum mencapai itu. Yue Mengli berkata, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Zhao Tianjin mereka semua adalah biang keladinya. Itu semua salahku. Jika aku tahu akan seperti ini dulu, aku seharusnya langsung membunuhnya saat itu. Ye Yuan berbalik untuk melihat Yue Mengli. Dia berkata sambil tersenyum, Li Er, kau bijaksana dan pengertian. Bagaimana hal ini bisa disalahkan padamu? Aku tahu kau ingin meninggalkan Zhao Tianjin untuk aku buang secara pribadi. Aku bahkan tidak sabar untuk terima kasih, mengapa saya menyalahkan Anda? Wajah Yue Mengli memerah, tetapi berkata, beberapa hari ini, saya melihat bahwa Anda tidak memiliki selera untuk makanan dan minuman. Saya benar-benar sangat khawatir tentang Anda. Beberapa hal, mengatakan itu mungkin sedikit lebih meringankan sebagai gantinya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas perhatian Li Er. Aku baik-baik saja. Ye Yuan menatap lurus ke arah Yue Mengli, tapi itu membuat wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan anggukan dan menurunkan alisnya dengan sikap patuh. Di bawah kontras cahaya bulan, kecantikan Yue Mengli tak tertandingi. Bahkan Ye Yuan juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa wanita ini membuatnya agak tersentuh. Untuk sesaat, suasana menjadi agak ambigu. He, berani mengambil, Zhou Yan, wanita, benar-benar lelah hidup. Tidak jauh, seorang pemuda merobek kekosongan secara langsung dan mengungkapkan sosoknya, benar-benar menghancurkan suasana ambigu ini. Dan kecemburuan tebal serta niat membunuh dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Ekspresi Ye Yuan dan Yue Mengli berubah pada saat yang sama. Seseorang memata-matai mereka dalam kehampaan, dan tidak satupun dari mereka yang benar-benar menemukannya. Zhou Yan, kenapa kamu, Yue Mengli menjadi pucat karena ketakutan. Zhou Yan tidak memperhatikan Yue Mengli, sebaliknya, tatapannya menatap mati pada Ye Yuan. Menghadapi Zhou Yan ini, Ye Yuan praktis merasa seperti hampir sesak nafas. Kekuatan pihak lain sama sekali bukan apa yang Ye Ye hadapi bisa hadapi. Zhou Yan menatap Ye Yuan. Seikat api tiba-tiba melompat keluar dari matanya. Jangan! Yue Mengli berteriak ketakutan dan melepaskan kekuatan Moonlight Heaven Li'ai tanpa ragu-ragu. Ledakan! Bahkan dengan kekuatan Moonlight Heaven Li'ai menetralkan, itu masih tidak menghalangi serangan Zhou Yan ini. Udara di sekitar Ye Yuan tiba-tiba meledak, meledakkannya terbang langsung. Uh huar! Ye Yuan mencengkeram dadanya dan meludahkan seteguk darah segera. Bab 689. Yue Mengli sudah memblokir sebagian besar serangan untuk Ye Yuan, tapi Ye Yuan masih dipukuli hingga cedera berat. Murid Fasun Flamehet, bagus sekali, Aku akan mengingat ini. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Zhou Yan melirik Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata dengan dingin, seorang aborigin yang sangat kecil benar-benar tahu Fasun Flamehet pupil. Sepertinya hal-hal yang Li'er katakan padamu benar-benar sedikit adil. Tapi apakah Anda berpikir bahwa ancaman Anda efektif pada saya? Zhou Yan dipenuhi dengan permusuhan terhadap Ye Yuan, mengungkapkan niat pembunuhannya. Af! Yue Mengli tiba-tiba memegang wajahnya dengan tangannya, ekspresinya menunjukkan keadaan yang menyakitkan. Zhou Yan tidak bisa tidak menjadi sangat khawatir ketika dia melihat situasi dan buru-buru berkata, Li'er, ada apa denganmu? Jangan datang, Yue Mengli mencela ringan. Tapi Zhou Yan benar-benar mengabaikan peringatan Yue Mengli dan ingin datang dan mendukungnya dengan sangat sombong. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas. Belati tajam sudah menekan leher Yue Mengli, tapi tangan yang memegang belati itu miliknya. Zhou Yan hanya menghentikan langkahnya ketika dia melihat. Ekspresinya gelap ketika dia berkata, Zhou Yan, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mati di depanmu. Ekspresi Zhou Yan jatuh, dan dia berkata, Li'er, apa artinya ini? Pertunangan kami ditetapkan oleh dua kepala keluarga Zhou dan keluarga Yue. Itu masalah mereka. Apa hubungannya dengan aku? Yue Mengli berkata dengan tatapan tegas. Melihat sikap Yue Mengli, Zhou Yan tidak dapat menahan amarahnya dan berkata, Yue Mengli, Bagaimana aku, Zhou Yan, tidak cukup baik untukmu? Dalam hal latar belakang, aku adalah putra bangsawan dari Reng Wan Holy Land. Dalam hal kekuatan, aku juga cukup untuk masuk dalam sepuluh besar di antara generasi muda alam surgawi. Mungkinkah aku masih tidak bisa dibandingkan dengan penduduk asli alam bawah di hatimu? Ambiguitas antara Yue Yuan dan Yue Mengli sebelumnya, Zhou Yan mengambil semuanya ke matanya. Tidak ada yang memberinya pukulan lebih besar dari adegan semacam itu. Dalam pandangannya, Yue Yuan hanyalah seorang aborigin. Paling-paling, ia adalah seniman bela diri jenius di antara penduduk asli. Tapi dalam perspektifnya sebagai pembangkit tenaga listrik puncak generasi muda alam surgawi, Yue Yuan adalah sampah, terendah di antara yang terendah. Zhou Yan tidak bisa menerima Yue Mengli menyukai orang asli daripada dia, fakta ini. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Yue Yuan secara virtual tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan sama sekali sekarang. Mendengar kata-kata Zhou Yan, Yue Mengli tidak bisa menahan untuk melihat Yue Yuan, wajahnya memerah. Bagaimana hubungan semacam itu yang dikatakan Zhou Yan antara dia dan Yue Yuan? Tapi adegan ini mendarat di mata Zhou Yan adalah ejekan yang luar biasa. Aku akan membunuh orang asli ini hari ini dan memutuskan gagasanmu ini. Saat dia berkata, sorot mata Zhou Yan menarik sekali lagi. Jelas, dia akan melepaskan langkah fasun flame hat pupil. Kamu berani. Belati di tangan Yue Mengli menusuk sedikit lebih dalam. Gumpalan darah segar mengalir di sepanjang belati, menetes ke blusnya, tampak mengejutkan. Ekspresi Zhou Yan tanpa sadar berubah, tetapi api di matanya meredah. Tindakan Yue Mengli membuatnya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Zhou Yan mengertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Li Er, bahkan jika Anda dapat menghentikan saya dari membuat langkah hari ini, Anda juga tidak mungkin bisa menjaga saya untuk seumur hidup. Anda harus tahu kekuatan keluarga Zhou kami ingin membunuh penduduk asli wilayah bawah terlalu mudah. Juga, bahkan jika saya tidak mengambil tindakan hari ini, apakah Anda berpikir bahwa Paman Yue akan dengan bebas membiarkan putrinya sendiri jatuh cinta pada penduduk asli? Anda harus jelas, tidak mungkin. Di antara kalian, jika Paman Yue tahu urusanmu, bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, dia mungkin juga tidak akan membiarkannya tidak terkendali, kan? Seluruh tubuh Li Er tanpa sadar gemetar ketika dia mendengar itu. Li Er menoleh dan menatap Ye Yuan dengan rumit, lalu tiba-tiba berkata, Zhou Yan, sebenarnya, tidak ada apapun antara Ye Yuan dan aku. Kamu salah paham sendiri. Mata Zhou Yan menyipit, Jelas, dia tidak percaya kata-kata Li Er, Li Er, apakah Anda menghina kecerdasan saya? Li Er tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas dan berkata, saya tidak menghina kecerdasan Anda. Anda sendiri yang tidak mengetahui situasinya. Ye Yuan, dia, adalah teman baik saya yang saya kenal di alam bawah, dan juga satu-satunya alkemis yang bisa mengobati penyakit terminal di tubuhku. Jika kemembunuhnya, itu sama dengan membunuhku. Zhou Yan berkata dengan mencibir dingin, hanya kaisar alkimia di alam surgawi yang berlimpah. Mungkinkah mereka semua menambahkan masih tidak bisa dibandingkan dengan anak nakal asli? Li Er berkata, mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan. Saya percaya bahwa Anda telah mendengar, beberapa tahun ini, kondisi tubuh saya semakin memburuk. Untuk ini, ayah mengundang banyak kaisar alkimia untuk merawat saya, tetapi tidak satupun. Seseorang dapat mendiagnosis di mana penyakit saya berbohong. Namun demikian, saya bertemu Ye Yuan. Tidak hanya dia mendiagnosis di mana penyakit saya berbohong, dia bahkan memberikan metode pengobatan. Di dunia ini, mungkin hanya ada dia sendiri yang dapat mengobati penyakit saya. Kau membunuhnya tidak berbeda dengan membunuhku. Zhou Yan jelas tidak percaya kata-kata Yue Mengli dan berkata dengan tawa dingin, dia, seorang bocah aborigin, sebenarnya lebih tangguh daripada kaisar alkimia. Tapi Li Er tidak meletakkan belati di tangannya dan berkata dengan dingin, Zhou Yan, aku akan kembali bersamamu. Aku akan memberitahumu sekarang, penyakitku disebabkan oleh dua jenis tubuh roh yang merobek-robek jiwaku. Setelah kembali ke alam surgawi, Anda dapat mengundang seorang kaisar alkimia untuk maju dan mendiagnosis saya. Jika ada yang bisa mengobati penyakit saya, saya tidak akan mengatakan apa-apa jika Anda menyentuh Ye Yuan lagi. Tetapi jika Anda membunuhnya, saya, aku juga kehilangan harapan untuk hidup. Tapi sebelum mati, aku akan memberitahu ayah bahwa kau yang menyebabkan kematianku. Setelah ini, kau menanggungnya sendiri. Mendengar kata-kata Li Er, ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia berkata, apakah kamu mengancam saya? Li Er berkata dengan senyum dingin, lelucon, kamu ingin membunuh orang yang menyelamatkan hidupku, tetapi katakan bahwa aku mengancamu. Zhou Yan, bukankah kamu terlalu sombong? Ekspresi Zhou Yan berkedip tanpa henti saat dia memandang Ye Yuan. Tetapi dia masih mengertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku berjanji tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu. Setelah kembali, aku akan membiarkan ayah mengundang Tuan Kuan Xingzi untuk datang dan merawatmu. Jika aku mendapati kau menggertak saya hari ini, Anda harus tahu konsekuensinya. Ketika Yue Mengli mendengar nama Kuan Xingzi, jantungnya tanpa sadar berdebar. Kuan Xingzi ini adalah wakil ketua Lord Realm Alchemist Association. Kekuatan alchemipatnya sangat tinggi. Yue Mengli tidak berpikir bahwa Zhou Yan akan benar-benar meletakkan modal seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan, tapi Ye Yuan meliriknya dengan mantap. Tidak tahu mengapa, pandangan ini langsung menenangkan hati Yue Mengli sampai habis. Zhou Yan menatap Ye Yuan dengan cemburu dan amarah yang tak terkatakan. Bahkan sejak pertama kali dia menatap Yue Mengli, dia terpesona oleh penampilannya yang seperti peri. Tapi sampai sekarang, Yue Mengli tidak memberinya ekspresi baik sebelumnya. Apa yang diberikan kepadanya adalah semua tindakan pencegahan dan kewaspadaan. Tapi hal yang tidak dia dapatkan, Yue Yuan sebenarnya mendapatkan semua itu. Adapun kata-kata Yue Mengli, Zhou Yan tidak percaya sama sekali. Master Kuan Xingzi adalah kaisar alkimia puncak. Dia tidak percaya bahwa Master Kuan Xingzi secara pribadi mengambil tindakan tidak akan mampu mengobati penyakit yang disebut penyakit mematikan di tubuh Yue Mengli. Pada saat itu, lihat alasan Yue Mengli masih harus mencegahnya membunuhnya. Zhou Yan memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, berat, Anda sebaiknya berdoa agar Master Kuan Xingzi tidak bisa mengobati luka-luka liar. Kalau tidak, Anda akan mati dengan sangat menyedihkan. Ye Yuan tidak berbicara sepanjang waktu. Sebelum memiliki kekuatan yang memadai, semua ancaman tidak masuk akal. Tapi penghinaan yang dibawa Zhou Yan kepadanya hari ini, dia mengingatnya dengan mendalam. Bab 690 banding 690. Mengenai ancaman Zhou Yan, Ye Yuan tidak memiliki terlalu banyak indikasi. Pikirannya bergerak, dan dia membiarkan Ye Qing keluar. Ye Qing, Li Er membutuhkan beberapa cairan sekering Azure Spirit Heart, kata Ye Yuan pada Ye Qing. Oh, ini. Ye Qing mengeluarkan beberapa Azure Spirit Heart Fusing Fluid dengan murah hati tetapi menjadi sangat waspada terhadap Zhou Yan yang kedalamannya tidak bisa dirasakan. Ye Yuan menerima Azure Spirit Heart Fusing Fluid dan datang tepat di depan Yue Mengli, berkata, terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Namun, saya jamin, ini adalah terakhir kalinya. Buka. Yue Mengli menatap Ye Yuan, membuka mulutnya dengan patuh. Ye Yuan tidak banyak bicara. Dia hanya menuangkan Azure Spirit Heart Fusing Fluid ke dalam mulutnya. Cairan sekering Azure Spirit Heart memasuki perutnya, tapi jiwa surgawi Yue Mengli yang sedang terkoyak sekarang menjadi jauh lebih baik. Ekspresinya juga menjadi cerah. Dari awal hingga akhir, ekspresi Ye Yuan tenang. Tapi Yue Mengli tahu bahwa tindakan Zhou Yan sebelumnya telah benar-benar membuat Ye Yuan marah. Mungkin di mata Zhou Yan, Ye Yuan hanyalah seorang penduduk asli. Tapi Yue Mengli tahu bahwa ia memiliki lebih banyak bakat yang menantang surga daripada para jenius alam surgawi. Kemunduran hari ini hanya akan membuat Ye Yuan bangkit lebih cepat. Zhou Yan mengambil semua ini ke matanya tetapi tidak menghentikan apapun. Dia tidak bodoh. Sebelumnya, setelah Yue Mengli menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye, seluruh orangnya menjadi usang, dan kulitnya menjadi sangat pucat. Minum cairan sekering Azure Spirit Heart yang Ye Yuan bawa saat ini, kulit Yue Mengli segera menjadi jauh lebih baik. Sepertinya Yue Mengli tampaknya benar-benar mendapatkan beberapa penyakit dan tidak dapat menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu mempercayai kata-kata Yue Mengli sedikit lagi. Wah, aku bicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Pengabayan Ye Yuan membuat Zhou Yan merasa sangat marah. Dalam pandangannya, ketika Ye Yuan menghadapnya, itu seharusnya bergetar dalam ketakutan dan gentar, bahkan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Namun, reaksi Ye Yuan terlalu tenang. Diam sampai. Itu membuatnya benar-benar bingung sedikit. Perasaan semacam ini terlalu aneh. Ye Yuan masih tidak memperhatikan Zhou Yan. Dia memalingkan kepalanya dan berkata kepada Ye Qing, Ye Qing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pergi ke alam surgawi bersama dengan Li Er. Ingat, kamu tidak harus membiarkannya keluar dari pandanganmu. Ye Qing sangat tidak tahu tentang urusan duniawi. Tetapi dia juga mendeteksi bahwa suasana saat ini agak aneh. Pria muda di depannya ini terlalu kuat. Dia sudah berevolusi ke tingkat tujuh tetapi masih merasa bahwa pihak lain itu tidak terduga. Melihat Ye Yuan mengatakannya dengan sungguh-sungguh, Ye Qing menganggup dan berkata, kamu menenangkan pikiranmu. Apa yang aku janjikan padamu, aku pasti akan mencapainya. Ye Yuan menganggup. Meskipun waktu mereka tinggal bersama tidak lama, dia masih sangat mempercayai Ye Qing. Setelah itu, Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Zhou Yan, dengan hati-hati singkirkan kesombonganmu itu. Jika Anda ingin keluarga Yue dan keluarga Zhou melakukan perang habis-habisan, Anda dapat merasa bebas untuk membunuh saya sekarang. Ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia berkata dengan kekek, dasar orang yang menggelikan. Apakah Anda pikir Anda dapat membuat tuan muda ini takut dengan beberapa kata? Ye Yuan berkata dengan dingin, Li Er tidak hanya memiliki fisik mata langit Moonlight, tetapi dia juga bahkan dibebani dengan fisik jiwa pertempuran bawaan. Kamu membunuhku sama dengan menghancurkan satu-satunya harapan satu-satunya keluarga Yue untuk bangkit. Lakukan Anda berpikir bahwa keluarga Yue akan berperang habis-habisan dengan keluarga Zhou Anda atau tidak. Apa fisik pertempuran jiwa bawaan? Omong kosong yang benar-benar tidak masuk akal. Bahkan di alam surgawi, fisik jiwa pertempuran bawaan hanya diketahui oleh sejumlah kecil orang juga. Dan jumlah orang yang sangat kecil ini jelas tidak termasuk Zhou Yan. Ye Yuan mencibir dengan dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, bodoh dan kurang informasi. Kamu bisa kembali dan bertanya kepada Zhou Ji apa itu fisik bawaan pertempuran jiwa bawaan. Meskipun Kuan Xingzi yang sesama itu agak jorok, dia masih bisa membedakan tubuh jiwa pertempuran bawaan. Aura mengerikan melemahkan. Zhou Yan belum bergerak, dan seluruh ruang sebenarnya mulai melengkung. Bagaimana mungkin orang asli sepertimu berani menyebut nama ayahku secara langsung tanpa kehormatan? Zhou Yan mengatakannya kata demi kata. Ye Yuan merasa seperti hampir mati lemas. Tetapi wajahnya masih terlihat acuh-ta'acuh ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh, orang-orang mengadopsi nama untuk dipanggil. Apa yang saya sebut dia jika bukan Zhou Jiya? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya sekarang. Jika tidak, simpan itu untuk saya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Mengli sangat cemas sehingga hatinya hampir akan melompat keluar. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar berani menghasut Zhou Yan seperti ini. Begitu Zhou Yan benar-benar marah, bahkan pada masa jayanya, dia tidak bisa menghentikannya juga. Kebanggaan Ye Yuan bahkan di atas harapannya. Menghadapi Zhou Yan semacam pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, Yue Mengli berpikir bahwa Ye Yuan akan menahan diri dan mentolerir untuk beberapa waktu. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menoleransi sama sekali, tetapi memilih untuk memberikan gayung bersambut. Ekspresi Zhou Yan berkedip tidak menentu. Seluruh ruang mulai berputar dan melengkum di bawah auranya. Dia benar-benar tidak dapat mentoleransi seorang penduduk asli yang sebenarnya begitu kurang ajar di depannya. Tetapi jika apa yang Ye Yuan katakan itu benar, dia benar-benar tidak bisa menangani dua keluarga yang berperang habis-habisan, hal semacam ini. Berbagai kekuatan alam surgawi saling membatasi satu sama lain dan tidak bisa mentolerir kesalahan sedikitpun. Bahkan ayahnya, Zhou Jia, juga menginjak-injak es yang tipis. Tiba-tiba, aura di tubuh Zhou Yan disingkirkan, dan dia berkata dengan Ye Yuan dengan suara dingin, Hari ini, aku akan mengampuni hidup kecilmu karena wajah liar. Tunggu sampai kita kembali ke alam surgawi, kami akan secara alami tahu jika apa yang Anda katakan itu benar atau salah. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa terbang meskipun Anda memiliki sayap. Selesai berbicara, Zhou Yan tiba-tiba melepaskan murid Fassun Flamehet. Ledakan. Ye Yuan dikirim terbang langsung, memuntahkan setegup darah sekali lagi. Kamu Yuan, Yue mengli dan Ye Qing berteriak dengan paduan suara. Tenang, dia tidak akan mati. Aku baru saja menanamkan tanda Fassun Flamehet pupil di tubuhnya. Jika ada orang lain yang bisa mengobati penyakitmu, dia secara alami tidak perlu lagi tinggal di dunia ini. Li Er, kita harus pergi. Zhou Yan berkata dengan dingin. Selesai berbicara, Zhou Yan meronta dengan satu tangan dan benar-benar memecah ruang secara langsung, mewujudkan pintu besar. Yue mengli khawatir tentang keselamatan Ye Yuan, tapi Zhou Yan tidak memberinya waktu untuk tinggal. Ye Yuan mencengkeram dadanya dan berdiri. Terengah-engah, dia berkata, Tenang, aku tidak akan mati. Tunggu aku di alam surgawi. Yue mengli memiliki air mata mengalir di wajahnya saat dia menganggup dan mengikuti Zhou Yan ke lorong spasial. Ye Qing melirik Ye Yuan dengan agak khawatir dan berkata dengan sedih, Hati-hati, Ye Yuan. Setelah tiga orang memasuki lorong spasial, pintu besar itu menghilang bersamaan dengan itu, seolah-olah Zhou Yan belum pernah muncul sebelumnya. Ye Yuan menatap ruang yang sudah pulih kembali ke bagaimana itu dan diam untuk waktu yang lama. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Tuanku, kamu, kamu terluka. Siapa itu, untuk benar-benar dapat melukai yang mulia? Chu Xi dan yang lainnya memiliki sensasi setelahnya dan merasa bahwa tempat ini tampaknya memiliki beberapa kegiatan, jadi mereka bergegas. Siapa yang tahu bahwa setelah melihat, Ye Yuan benar-benar dipukuli hingga cedera parah dan mereka tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Mereka semua tahu kekuatan Ye Yuan sekarang. Untuk dapat mengalahkan Ye Yuan sampai seperti ini dan menyebabkan keributan kecil, seberapa kuat-kekuatan yang dimiliki pihak lain. Diserang oleh Fassun Flamehet Popil berturut-turut, Ye Yuan juga lemah dan lemah saat ini. Ah tidak apa-apa, bantu aku ke kamar tersembunyi. Pasukan, tunda keberangkatan selama tiga hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.